Intro Bang Yadi, jadi kan ini udah kasus itu udah hampir seminggu ya kemarin kan seberklarifikasi di Polres Tansel. Nah sekarang mungkin masih bolak-balik ke Polres gak sih? Untuk saat ini? Kalau saya pribadi belum, belum bolak-balik karena saya secara pribadi sedang mengikuti sesuatu yang mungkin nanti masih saya kasih tau lagi saya menuju yang bertanggung jawab dulu selesai atau tidak kalau tidak selesai ya kita lapor ini saya, jadi saya berwajiban tidak ada wajiban yang akan berhubungan saya yang akan berhubungan saya ya pasti saya secara pribadi ada impian untuk bertanggung jawab karena kalau sampai komisari yang walaupun dia sudah menulis sudah ternyataan untuk semua pembayaran semua pembayaran dan semua cek yang dikeluarkan itu atas perintah saya bantuan diri adi atau topik jadi walaupun udah ada pikiran itu tapi saya tetap istiar dan selalu apa ya kita jalan sama Allah mudah-mudahan setepaknya bisa selesai jadi saya akan mau berlalu-lalu walaupun saya sudah klarifikasi tetap aja masih yang masih terlakorkan saya jadi saya walaupun di komisari sekat yang bertanggung jawabnya tadi saya harus siap-siap dengan segala perutinan apabila tidak ada pikiran saya dari komisari saya ya apabila ya wajiban dan mungkin untuk komunikasi sendiri kan kalau kemarin katanya masih baik asisten ya kalau sama Gus Anong sendiri nah untuk sekarang Bang Yadi komunikasi dengan Gus Anong seperti apa? masih ada komunikasi? lagi semenjak berita ini muncul saya ngirimin berita yang ada di media ini Pak yang bakal mau kita viral tapi lihat yang viral bukan PT saya nya jadi saya minta tanggung jawab ya saya tanggung jawab luar ke Waisnot luar ke WA dia saya tanggung jawab itu rumah kaya PT nya juga kan atas nama dia PT. Bintang Artis Minta Raga itu namanya Riki Minta Raga jadi atas nama dia dia bertanggung jawab tapi yang sudah diingat ya saya yang diraporkan karena yang saya yang pernah menjawab acara yang ada talangan mudah-mudahan ada jalan keluar buat semuanya dengan teman saya yang melaporkan saya tidak menyalahkan teman saya memang itu hak dia untuk mengaporkan karena ini bukan pembayaran dari pihak kita dan untuk itulah saya meminta kepada Gus Anom sebagai komisaris yang mengarahkan terus dimuntahkan saya untuk selalu meyakinkan selalu meyakinkan saya bahwa ada dana masuk jadi sampai saat ini pun belum ada dana masuk dan itu kemungkinannya kecil sekali jadi saya pastikan itu tidak ada akan tidak ada masuk dari ya katanya mau orang investor itu saya sudah yakin banget itu gak akan ada jadi jadi ya segala usaha beliau beliau lagi istiar juga menjual aset-asetnya yang saya dapat dikonasi seperti itu dan saya pun mengikhtiar juga dengan cara apapun untuk saya bisa setidaknya walaupun nama saya sudah hancur seperti ini setidaknya saya ada rasa tanggung jawab saya karena saya menjunjung tinggi pertemanan ini karena beliau juga mau menyalanggarakan ajaran tanpa ada pembayaran di awal bagaimana karena melihat saya jadi apa yang saya lakukan saya harus membalas semua itu kepada pihak yang melaporkan dan apa ya itu saya menunjungi tinggi pertemanan tapi kalau bang Yadi sendiri melihat ibaratnya ya emang ini bang Yadi jatuhnya adalah rasa ditipu ya seperti itu karena kamu dari awal tidak ada ibaratnya bang Yadi yang terseret bang Yadi namanya yang jatuh gimana itu ada di posisi ini sekarang coba kamu gitu apapun ini gimana iya kalau saya dari awal itu tidak pernah ada keluar kata-kata saya ditipu saya dikorbankan saya dimanfaatkan tidak ada biar masyarakat yang menilai karena saya saya sudah katakan sejak awal dan saya sudah niatkan ya Allah jangan sampai saya menjatuhkan seseorang siapapun yang saya ukap dalam masalah ini adalah kebenarannya seperti apa nah kebenarannya bagaimana ya sudah saya klarifikasi ke teman-teman wartawan setelah saya dipanggil untuk pemeriksaan untuk polisi dan mungkin Mas Yadi ini kan mungkin memang membuat mas Yadi itu untuk banyak orang tadi kan Mas Yadi sebagai seorang panggung nah ini kan efeknya juga gak cuma ke Mas Yadi tapi ke keluarga juga dan bahkan sempat katanya anak juga gak mau sekolah ya karena takut Ibu Ina itu seperti gimana sih Mas konologi alamnya ya beban saya itu saya apa ya beban saya itu luar biasa gitu ya dari mulai somasi terus nama saya sampai ngedrop-ngedrop sampai yang selama ini jangan ada di pikiran sampai yang selama ini saya bangun anjur sekarang logika aja siapa sih yang mau mengawali karir dari nol mau menghancurkan sendiri namanya siapa gak ada orang gila aja nah ini kan ada sebab musabaknya jadi kenapa bisa seperti ini saya dulu ketahui waktu klarifikasi kemarin dan saya tidak mau menjatuhkan seseorang tapi yang saya ukap kebenaran karena beliau juga masih mau bertanggung jawab dengan tulisan yang beliau buat komisari saya tanggung jawab semua pembayaran tanggung jawab semua pengguna artis dan semua cek yang sudah menjualkan itu akan terutah beliau bukan suriari atau tapi yang tetap aja itu kan yang terdilaporkan itu saya itu bukannya dia ya tetapi ya saya memohon aja menurutkan beliau cepat dapat solusinya untuk melancarkan pembayaran untuk I.O. dan teman-teman artis kalau saya berkira sendiri saya jujur belum ada finance yang kuat saat ini untuk pembayar jadi salah satunya cara juga ya saya lagi menawarkan rumah saya kepada teman-teman kepada orang-orang yang saya anak-orang di rumah itu kan pembayaran iklan juga di salah satu EJ itu apa ya lebihnya dia menyelesaikan dengan teman saya kalau misalnya itu memang tidak ada penyelesaian nah sekarang bagaimana dia mau menyelesaikan dia aja mau menuntut balik dia kan mau menuntut balik I.O. atas penjapanan nama baik nama baik siapa yang ada juga saya nama baik dia sebagai komisaris tanpa baik siapa sekarang kalau sebab pemipuan dan kegelapan terduga itu luar biasa untuk banyak orang tua keluarga besar saya keluarga besar isim saya anak-anak saya tapi apa yang lama ini saya jaga itu sekarang hanya dia mudah-mudahan terus orang harus cepat dia berfungsi karena dia menurut tanggung jawab dan seandainya pun dia menyerang balik mohon maaf di lahir-lahir saya tidak ikuti ikutan karena dalam pikiran saya dan lubuk hati saya itu tidak mati akal orang muda berjuang menjalankan acara yang kita minta tadinya dan sudah selesai semuanya kewajiban dia bayar vendor nah itu belum ada jadi dia yang dikejar-kejar vendor kasihan dengan menurut saya jadi semua yang saya lakukan ini menurut 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 acara tangga-tangan kalau ada perintah yang mana berani dan saya tidak berusaha melawan karena saya memanut gitu kan percaya gitu kan kalau saya cuma cari pekahnya karena dia tadinya ulama tadinya ulama jadi sekarang jadi penyusaha ya ya mungkin ini mungkin saya menderungan kebagian berkahnya gitu kan jadi menurut acara tapi ya ternyataannya kan bela itu saking saya percayanya kalau udah percaya sama orang tapi dengan adanya berita ini ya percayaan saya lebih berat berarti sempat mengalami itu ya banyak kerugian sempat lagi banyak acara yang dibatalkan tapi haram juga ada yang dibatalkan nanya-nanya pakai lain terus ada yang ada yang dua acara masih jauh gitu kan nelfon jadi beritanya gimana nih yaudah saya ceritain oh yaudah ada berita ininya gak yang benar-benar yaudah saya kirim yang berita full yang gak dipotong-potong sama teman-teman iya yaudah yaudah mereka oke aja yaudah alhamdulillah ada yang saya yakinkan dengan jakrah jangan dibatalkan lah gitu ya ya itu batas ucah harian saya di televisi saya udah gak ada pagi paling bintang-bintang tamu ya saya harapkan saya dan keluarga kemudian oke ini tadi kan dulu nyebutnya banyak banget ngalamin perubahan ya mulai dari pekerjaan sampai mau umpul rumah juga untuk bertanggung jawab berkaitan dengan kepercayaan kedepannya ini jadi abang itu dapat berhati-hati gak sih kedepannya kalau ada pekerja sama yang lain kalau melihat ini betul dan itu semua yang saya alami saat ini akan jadi pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga buat diri saya pribadi bagaimana kalau bekerja sama dengan orang harus lebih detail telitinya dan juga harus lebih berpikir jangan sekali dua kali seribu kali harus berpikir jadi ini bagaimana impactnya bagaimana apa namanya akibatnya yang harus dijalanin kalau menjalankan ini nah itu betul nanti ke depannya saya akan menata hidup saya keluarga saya istri saya juga akan menata saya guru-guru saya ustaz-ustaz ada orang tua akan saya juga bilang bahwa kamu harus mulai nata jangan mudah terpercaya lagi sama orang jadi apa yang saya lakukan ya memang kalau sudah percaya sama saya dan saya orang manut kalau memang itu dari panutan saya dia bawain ini apa namanya guru-undang saya pengajian oh mungkin sekarang sudah takdirnya jadi penusaha kali ya dia mudah-mudahan saya keberkahan jadi ngambil baropahnya jadi penusaha juga kan harapan kita seperti itu walaupun endingnya seperti ini itu yang membuat mata hati saya sekarang terbuka lebar dan sadar sesadar-sadarnya bahwa yang saya jalani selama ini kalau hasilnya seperti ini bukan membawa kita kepada yang kebaikan dan malah mudarat yang kita dapetin baik-baik dan itu yang harus kita tinggalkan walaupun dapetnya kayak apapun tapi walaupun percayaannya kayak apapun dulu tapi kalau dia membawa manfaat yang tidak baik sama kita ya kita nyambungin dan mungkin ini Bang Yeddy mau nanya untuk hubungan dengan para artis yang mungkin ada di acara tersebut sekarang masih disendiri tersebut 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 semenjak saya mencuat nama ini saya sudah gak berani balas-balas terengat kenapa saya malu saya malu pemberitaan saya benar-benar justice saya seorang penipuan pada pengelapan itu yang kata-kata itu yang terbekam di saya keluarga saya anak-anak saya jadi tapi ya saya dikasih semangat malah sama anak-anak saya padahal mereka juga udah semangatnya udah bagaimana ngeliat papahnya kayak apa tapi karena mereka tahu jalan ceritanya mereka tahu mereka selesai apa karena gue tinggal di rumah saya juga lama jadi jadi apa yang dia omongin apa semuanya itu saksinya banyak anak-anak saya dan keluarga saya jadi mereka tahu perjalanannya mereka tahu posisi saya kalau mau jadi saksi banyak-banyak kehidupan keluarga saya jadi saya bisa kasih semangat kasih support yang paling utama didoain sama keluarga besar saya sama orang-orang keluarga saya sama teman-teman saya yang ustad-ustad jadi minta doanya semuanya di doain apalagi yang sudah tahu kondisi kait saya kayak apa teman-teman daft saya banyak jadi ya Allah bang kok gak nyata sampai segini bang pengorbanan lo kok gak nyata bang sampai segini pengorbanan lo nama baik lo begini hancur jadi saya sekarang mulai mengikhlaskan semuanya apa yang sudah terjadi yang penting karena saya sudah mengklarifikaskan kepada teman-teman wartawan sudah melakukan kepolisian di suji mengalami penjalanan perkenaliksaan kenapa ini bisa terjadi awalnya bagaimana semuanya sudah berbukti sudah saya laporkan dan tetap saja seorang pilot harus bertanggung jawab kepada kendaraannya yang dikebutikannya pesawatnya terus juga penumpangnya tetap saya saat itu jadi pilot walaupun delay pilot itu tapi ngatur jadwal salahin aja ngatur jadwalnya tapi tetap aja pilot jadi saya tetap akan istiar untuk tanggung jawab kalau misalnya tidak ada tanggung jawabannya besar dan mungkin terakhir ya Mas Yadi keluarga kan adalah salah satu support system terbesar untuk Mas Yadi saat ini nah mungkin sedikit pesan yang ingin Mas Yadi sampaikan untuk keluarga atas kasus yang masih di alam ya ibu saya karena saya kan sudah orang tua dari istri sudah tidak ada kalau dari pihak saya tinggal ibu saja dan keluarga besar saya keluarga besar istri saya mohon doanya dan seluruh masyarakat yang melihat tayangan ini mahu apa yang terjadi pada saat ini dalam diri saya cepat selesai dan saya menyemukan jalan keluarnya saya tidak akan menjatuhkan siapapun tapi ya inilah kebenarannya yang ada dan juga saya mohon maaf kalau baru-baru saat ini muncul karena saya belum tenang semua yang ditanyakan oleh kepolisian itu saya jawab dulu di kepolisian jadi tidak lebih dulu jadi konsumsi pabrik jadi saya juga bisa klarifikasi dan segera saya lakukan seperti jadi saya sama teman-teman kawan ya makasih banyak ya makasih makasih terima kasih